Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel si anak tua Dan dalam kesempatan ini Akhirnya gue bisa nyobain untuk main live Buat ngasih lihat ke kalian gameplay True gameplay Dari The Last of Us Part 2 Dimana harusnya sih Harusnya ya Tidak ada spoiler Yang terlalu berlebihan gitu Harusnya ya Gue sih sebisa mungkin untuk tidak Tidak bermain di part yang kira-kira nantinya bisa terlalu banyak spoiler Makanya gue ini gak akan main dari awal Karena di awal terlalu banyak spoiler Menurut gue ya Di awal terlalu banyak spoiler menurut gue Jadi gue mencoba untuk memainkannya dari part yang menurut gue sendiri gak terlalu banyak spoiler So kita akan ngobrolin game ini Dan tentunya main bareng sama kalian Halo Alphard Mohon pengertian ini untuk dilihatin Jangan sampai ada spoiler spoiler ya Jadi pada nanya mungkin kenapa gue bisa main sekarang Karena gue tadi diskusi sama Mas Platt dari Jagat Play Terus juga kita agak bingung nih kira-kira mau live game berapa And then akhirnya Mas Platt nanya ke pihak Sony-nya Dan akhirnya ternyata dia boleh live Nah gue tuh mau ngontak Mas Platt Cuman Mas Platt-nya udah Apa namanya udah main gitu Udah live Jadi gue gak bisa nanya lagi Akhirnya gue juga nanya ke Sony-nya Dan kata Sony bener gak apa-apa gitu Jadi ini udah legit dari pihak Sony Playstation Bahwa diperbolehkan untuk dimainkan sekarang Jadi Silahkan ya Jadi gue gak akan main dari awal Jadi kalau kalian yang ngerasa ini bakal spoiler Harusnya sih tidak akan terlalu banyak spoiler So let's begin the game ya Nanti yang bacain komen-komen kalian Hari ini ada bini gue yang nemenin gue ya Oh di Miaall ada ya Pasti banyak last player yang udah mainin lah ya Jadi kalian bisa tungguin aja Karena yang Regional 1 harusnya udah bisa main sekarang gitu Kalau ini game sampe tamat Habis gamenya tamat Tamat juga channelnya Ayo kita mulai ya So Ya inilah ada interface-nya Dan sorry banget ini Di tempat gue lagi hujan Jadi kalau agak berisik Dan koneksi internetnya kurang bagus Yang kalian dapet agak patah-patah Gue mohon maaf sekali ya Alright so This is it Last of Us Part 2 Dan kita disini Ada di Seattle Di hari kedua Harusnya Dimana harusnya gue disini Udah masuk ke misi Finding Nora Dan lu bisa lihat Seberapa cantiknya game ini ya Dengan Ellie-nya yang Semua perlengkapan yang dia bawa itu Ada di tubuhnya At least yang lagi di-equip ya Itu semuanya ada Gue bawa palu juga di sebelah kanan Terus juga Ada Rival juga Which is Good looking Survival Women ya gitu Oke kita bisa langsung Coba explore dulu si Tempat-tempatnya Dan gue mau tunjukin Seberapa Explorable Tempatnya So let's go Kita masuk ke sini Oke kita bisa nyalain lampu Dan kita akan lihat Disini ada apa aja Lu bisa nemuin beberapa FPS drop Karena memang gue mainin ini di PlayStation Fat So Ya gimana lagi Tentunya bakal Kalian temukan beberapa FPS drop Tapi menurut gue Masih sangat bisa di toleransi ya So itu tadi yang gue ambil adalah Kapsul Dimana kapsul-kapsul ini Nantinya bisa Kita pake untuk Apa namanya Upgrade skill ya Upgrade skill kita Nah ini adalah gunting Kayaknya kalian yang main Last of Us pertama Kayaknya udah tau Bakal ada gunting Dan ya seperti inilah yang kita lakukan Untuk Bertahan hidup Dimana kita ngambil-ngambilin Barang-barang yang ada di Rumah-rumah kosong Kayak gitu ya Tuh Oke Bisa dilihat yang paling seger juga Adalah vegetation-nya Atau tanaman-tanamannya Juga cakep banget Gitu Oke Kita bisa lari disini juga Oke Gue akan liatin beberapa Hal yang bisa kita lakukan Nah ini ada Kayak flyer gitu ya Dear thing We are ship Bear your fangs Tuh Jadi Vedra ya Ini Vedra adalah Kayak semacam Apa ya Kayak semacam organisasi yang Sudah tidak ada si Vedra ini Kalau gak salah ya Dan mereka itu melawan si Ini kan kelihatannya ada gambar wolf nih Yaitu WLF ya Washington Apa ya Lupa gue jadinya Oke kita ambil Kita Anggap itu sebagai Salah satu collectibles Jadi kita buka ini Tuh Ada peluru Cuman satu aja Gak kurang survival gimana tuh Ini ada layar yang Ini kurang lebih 60 inch ya Tahu nih 4K banget nih Kita langsung lanjut Oke Ini ada laundry yang belum sempet tercuci ya Jadi kalian Jangan suka nunda-nunda Laundrian ya Karena takutnya keburu pandemi kayak gini kan Ini main di PS4 Fat ya Karena Udah Banyak banget yang Menunjukin gameplaynya di PS4 Pro Gue mau kasih liat ke kalian Di PS4 Fat tuh kayak gimana Makanya ini gue gak bisa mainin sampe abis Karena Ya mungkin Kita akan liat yang Paling padet Nah ini yang gue bilang ya Kita bisa ngancur-ngancurin Kaca Tuh Tapi suaranya tuh Lumayan kenceng bos Jadi Kalau misalnya Ada Infected gitu ya Bakal gampang banget Tertarik dengan suaranya Dan nyamperin kita Jadi harus hati-hati banget Seperti itu guys Oke Nah ini ada Nah ini Yang itu udah bolong kan Nah yang ini belum Ini kita coba bolongin ya Bam Suaranya kan Kenceng bener bos Gitu Jadi kalau ada Infected Nah kan ngeri Bahkan kaca-kaca mobil ini Kalau gak salah Bisa kita pecahin juga nih 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 Tuh Untuk kepuasan Rasa Pecah Pecah Tapi di dalamnya Emang ada Barang juga Jadi kalau lo Pengen ngerasanya Ngancur-ngancurin barang Ya lo bisa Tuh Kayak gitu Sound design Oh gokil sih Kalau ngomongin sound design sih One of the best Menurut gue One of the best Gila Hands down lah udah Ini salah satu game Dengan sound design Paling epic di kuping gue sih Jadi memang Gue tuh Belakangan Lebih sering pake Headphone gue Yang audio technica Ataupun yang razor Untuk main game Tapi untuk yang satu ini Walaupun tetangga Pasti kebersihkan Gue Nurunin Sound gue sih Biar Terasa lebih asik gitu Walaupun nih Takut sih sebenernya gue Main sendirian Lo takut Ini kita bisa banyak explore Jadi lo bisa liat Gue jalan-jalan Muter-muter Dan lo bisa liat juga Disini ada Representasi sebuah toko Ini ya Gak tau nih Tyler ya Kayaknya Tyler ya Untuk Baju-baju pria Dan cukup terlihat Apa ya Presisi lah ya Mereka bikin Ada yang manekin-manekin Masih pada pake baju Kayak gitu Udah bajunya juga Ya ginilah Kalau emang Toko-toko Di kala pandemi Khususnya orang Seattle Pastinya Related banget sih Dengan kondisi ini Jadi yang dikunci Kita akan lewat Tempat tadi ya Performa defect Gimana bang Performa defect Gue harus jujur Bahwa Gue gak nyangka Bahwa performa defect itu Bagus banget Jadi gue bukan Apa ya Nah ini nih Kalau lampunya kita udah mau mati Kita tuh harus gerakin Di S-Word kita Dan lo akan denger suara Nah kayak gitu Sampai si Baterainya tuh nyala lagi Jadi defect ya Lagi ngomongin defect ya Defect Performanya menurut gue Sangat ajaib sekali Gue berkali-kali Selalu balesin Chat kalian DM kalian juga Mengenai bagaimana Performanya defect Dan gue selalu bilang Bahwa performanya defect itu Tidak seperti yang gue bayangkan Jauh lebih baik Dari apa yang gue bayangin Happy birthday that The best clicker killer In the whole QZ QZ apa ya Jadi quarantine zone Jadi Kita akan banyak juga Nemuin Semacam surat-surat Kayak gini Yang dimana penulisnya Kebanyakan memang Sudah pada modar ya Sudah pada mokat gitu ya Jadi memang itu Kayak mementonya mereka Yang akan membuat Game ini akan terasa Jauh lebih Immersif lagi Kalau liat Dia ternyata Salah satu Namanya ada Boris Boris Legasov ya Sunnyvale Archery Nomor 1 Bedanya besok Belum di jual ya Hmm bedanya Bedanya udah kok Udah-udah harusnya udah sih Kalian tinggal nunggu Bedanya dateng aja Harusnya Ya enggak dong Ini fat aja aman Fat aja aman Nah ini adalah Workbench ya Gue akan kasih liat Seberapa kerennya Workbench ini Menurut gue Eh lupa Ntar-ntar ulang-ulang Close dulu Ini ada ini Belum diambil Nah ini adalah Scrap yang bisa lo ambil Buat upgrade senjata lo Jadi Pastikan lo ambil dulu Itu semua yang ada Di ruangan ini Biar lo bisa upgrade Senjata lo So inilah dia Senjatanya Kita bisa liat Ada semi auto pistol Terus ada Pump shotgun Ada Bolt action rival Sama yang terakhir Ada revolver ya Jadi ini yang paling gue suka Si revolver Entah kenapa ya Keren aja gitu Dan lo bisa denger soundnya Setiap kita ganti senjata That's right Enak ya Di kupingnya Kita mau ganti yang mana ya Fire rate aja ini kali ya Suaranya itu loh Coy Kimochi gitu suaranya Nih kita craft ya Lo liat nih Suaranya Gila gak tuh Kimochi gak tuh Gokil kan Itulah Makanya Jadi gue gak Buat Semua yang ngomong Bahwa reviewer Dibayar lah Apalah segala macem Ah Udah lah Kalo lo belum main game Gak usah banyak Buacot Gitu loh maksud gue Dan terlepas Memang ada atau tidak Yang dibayar Gue juga gak tau Cuman gue Sebagai reviewer Yang sangat-sangat kecil Dan Alhamdulillah Yang mendapatkan Kesempatan ini Gue sih gak Gak dibayar gitu Dan Menurut gue Kalo misalnya Gue udah pernah jawab ya Kalo emang bener Dibayar nih Dan mereka itu Bilang bagus Karena takut Kedepannya gak dikasih lagi Review code Sama Naughty Dog Ataupun Sony Playstation Menurut gue itu ada logika Yang cukup aneh gitu Buat gue Harusnya yang takut Gak dapet Apa ya Yang gak bisa dapet Exposure kan Sony ataupun Naughty Dog nya juga Karena mutualisme ya Gak melulu Cuman Naughty Dog Atau Sony yang dapet Eh Gak cuman si reviewer nya doang Yang dapet game itu seneng gitu kan Sony nya juga dapet exposure Kan seneng gitu Dibantu promosi Cukup panjang sih harusnya Hype nya Mengingat ini adalah sebuah game Story Driven Terus juga salah satu game terbaik Yang ada di PS4 saat ini Menurut gue ini akan jadi game Yang punya nyawa cukup panjang Punya hype cukup panjang gitu Lo bisa liat disini Ada beberapa tempat Yang lo bisa reach Tuh Belum dapet Belum dapet panah Disini Eh Tuh Coba ya Gue lupa deh Wait Wait Iya belum Belum dapet panah Tuh Belum dapet panah Jadi Gue belum bisa kasih unjuk Gameplay panahnya Karena memang belum dapet panahnya Jadi kita akan kesini Dan ini adalah yang Asik juga dari traversal nya Kita bisa loncat-loncat Dan kalau lo liat Disini pintunya di Kayak giniin ya Ditutup Gak apa-apa Karena kita bisa Hancurin ini Kita masuk Tapi kan kalau di dalamnya Ada jomi kan takut ya Ntar dulu Ntar 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 Sosok masuk aja Oke udah full Nah ini kalau udah full Gue sangat menyarankan Untuk kalian Nge-crafting Apapun yang ada Disini Buat ngurangin Jadi itu bisa kebawa Ini crafting aja Biar Bisa bawa yang lain Ini udah di-craft Jadi gak bisa Ini udah di-craft Ini udah semuanya Sudah ya Oke Ini ada silencer Ini ada silencer Dan udah gue pake ya silencer Oke kita ambilin Nah ini gue mau kasih liat juga Sama kalian Sekalian ya Biar gue kasih Eh salah Mau lu pencetnya Nah ini Udah full game dong Ini kan yang gue pake buat review Nih jadi Kalian tuh akan ada Skill point yang bisa kalian spend Disini Ada endure Ada foster crafting Ada foster prone movement Ini ada stealth Ada crafting Ada satu lagi nanti kebuka Kalau kalian udah nemuin Sebuah buku Yang di dalamnya adalah Buku untuk kalian belajar Si ilmu baru ini Jadi udah kayak si pitung ya Ini nanti bisa kalian upgrade ya Gitu Ini listen mode clarity Kita upgrade Di Udah di upgrade kalau gak salah Udah Berarti gak bisa Crafting speed lah Kita upgrade lah ya Bam Oke Kayak gitu Oke Kita akan lanjutkan lagi To the full Udah ya gak ada lagi Oh ada apa tuh Nah ini ada Buat nambahin skill point nih Lu ambil-ambilin deh Gitu Saudara-saudara Udah ya cukup ya Kosong 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 Udah takut gelap Oh ini ada Ada notes nih Kita liat notesnya Notesnya ini menarik sih Isinya menurut gue Notesnya menarik Jadi kita Gue bisa baca ini Boris Boris ini adalah Pemanah yang tadi ya What did we get ourselves into The wolf Were supposed to make things better The military Horde Segala macem Jadi Kita bisa liat disini ada Curhatan lah dari dia Mengenai apa yang terjadi Di dunia The Last of Us Dan ini bener-bener menurut gue Baiknya kalau kalian bisa nikmatin pelan-pelan Kalian bacain satu-satu Karena it's worth it Seriusly Worth it banget Jadi lebih baik kalian bacain satu-satu Kalau bisa ya Karena gue disini hanya nunjukin gameplaynya aja Jadi Ya gak perlu gue bacain satu-satu Tentu saja gak 60 fps Karena gue main langsung dari PS4 Karena gue gak pake PC ini guys Karena posisi PS4 gue sama PC gue cukup jauh Dan gue lumayan males Mindah-mindah ini ya Jadi Maaf ya Yang penting kalian bisa liat Si ininya ya Bisa liat si gameplaynya gitu Oke kita akan lanjutin lagi Ini kita kemana ya Bang ininya masih siap prong Yang pertama kok? Enggak kok Enggak Enggak Jauh dari yang pertama sih Kalau menurut gue Tuh Lo bisa liat disini ada coffee shop juga Yang sudah Hansur ya Dan lo bisa Pecahin bahkan ini nih Tuh Yang berisik banget bos Asli Bang coba prong di rumput Boleh Boleh Oh ini masih di lock ya Kita akan coba buka dari sisi yang lain Oke Abis ini gue akan prong di Rumput adlet kalian Silahkan request Apa yang pengen kalian liat disini Asal bukan yang berkaitan dengan spoiler ya Ya itu udah di awalnya Lo ulang dulu Si videonya Jadi ini kalau kita prone Di rumput ya Kayak gini Ini rumput yang terpendek Yang ada Enggak sih Ini yang lebih pendek ya Ini bukan rumput ya Ini Jamet Jadi ini rumput yang terpendek Yang lo bisa prone Tapi sebetulnya bakal ketahuan sih Kalau sependek itu Gitu Oke Oh kita ke atas ini Eh tadi mau buka pintu itu ya Perlu gak ya Perlu deh Oke kita buka pintunya dulu deh Jadi eksplorasinya lumayan luas Untuk sebuah game linear tentunya ya Seperti yang udah gue bilang di review juga Jadi banyak hal yang bisa lo lakuin Walaupun ini hanya sebuah game linear Dan ini ada celah-celah kecil yang lo bisa masuk Tuh Lo bisa masuk toko ini juga Terus juga dapetin lagi Notes Ada foto mode Nanti gue liatin juga ya Sayangnya foto mode-nya memang gak terlalu wah-wah banget sih Oke kita dapet lagi ini Dan kita bisa taruh Gue liatin foto mode-nya Tuh Foto mode-nya standar sekali sih Foto mode-nya standar sekali Jadi tidak ada yang terlalu spesial Ya Seperti itu Foto mode-nya Sekilas aja ya Karena gue akan lanjutkan Karena gue gak mau kemaleman Karena nanti pagi gue mau live EA ya Gameplay Eh gameplay apa Showcase dari EA Jadi Jangan lama-lama Gitu Jangan kemaleman Nangis Gini Nangisnya tuh kayak Di dalam hati gue gitu Kalau yang pertama Emang gue lebih nangis sih Cuman kalau yang ini tuh Lebih ke emosional aja gitu Emosional yang sangat tinggi Yang related banget Sama kehidupan gue gitu Maksudnya kayak Ya mungkin sekali gue Melakukan apa yang Mereka-mereka ini Lakukan di game ini gitu Jadi kalau nangis sih Ya jujur gue lebih nangis Ke yang pertama Oke Disini kita akan Ada encounter Silahkan Kalian lihat Dan kita akan ketemu Sama anjing juga Kalau gak sama disini Nah ini Mungkin kalian sering lihat Di trailer ya Tuh anjingnya rese banget ya Jadi kita Harus cabut Oke Lari dulu kesini Dan kita harus Mastiin anjingnya tuh Nggak Nemuin kita ya Eh salah Salah pencet pak Maaf Maaf Oke kita Nah itu ada suara gemuruh ya Kalau kalian Udah deket sama si Musuhnya gitu Jadi kita bisa lempar Kesana biar Mendistrack mereka Jadi gak akan dateng ke kita Oke Tuh Mereka cabut kan Nah Anjingnya di sebelah kiri Dan udah gak ngetrack kita Karena kita bisa lihat Udah gak ada lagi Trackingan Bau tubuh kita gitu Nah Sebaik-baiknya sih Lo tag down si Anjingnya dulu ya Namanya anjing goblok Memangnya Eh anjing beneran Anjing beneran Oke Eh Tuh Ada suara gemuruh gitu ya Kalau kita udah mau ketahuan Jadi Itu salah satu yang membuat Gatau ya Gue rasa itu bukan keputusan yang baik Gue berubah pikiran Karena dia baru sama anjing Gitu loh Masalin Ternyata dulu ya Nah kita bisa Lihat disini Anjingnya dulu ya Ternyata Ternyata Sabar Sabar Oke Kita bisa lihat pergerakan musuhnya Ini lebih baik kita pakai Senapan Nah jadi Oh itu dia tuh Musuhnya Hey Right over there Sudah mau habis guys ya Kita pakai revolver Aduh Salah Kita ke bawah Gue habis main battlefront ya Jadi Mappingnya masih battlefront Nah ini tuh kita masih bisa ngumpet nih Walaupun udah ketahuan kayak gini Asal diem aja Tuh Dia berjalan di belakang itu Tapi dia komunikasi Gitu Nah ini kita bisa Gapun Nah gak bisa ya Nah bisa nge-dodge Itu salah satu fitur yang menarik ya tentunya Dan kalian udah sering lihat juga Kalian bisa nge-dodge disini Oke 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 Tenang Dia pun takut Nah itu yang gue suka sih Karena musuhnya pun gak akan berani terlalu barbar Karena musuhnya juga takut gitu Oke ada anjing lagi ya satu ya Oke nge-nge-nge-nge Oke kita akan cabut kesini Harusnya sih dia gak liat ya kalo kita kesini Aw Aw Gue salah pencet mulu Oke 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 Jadi emang suasananya menegangkan sih Gue harus jujur Setiap gue main nih Gue selalu mendapatkan Suasana yang cukup menegangkan gitu Oke Nah jadi Kita bisa lari bahkan ke sela-sela ini nih Jadi kita ke sela-sela ini dulu Nah terus kan ada Nah rumput ini tuh bisa nge-prone kita Jadi kita lempar dulu kesana Terus kita nge-prone disini Nah kayak gitu Oke Oke Nah anjingnya tuh Udah gak nyium kita lagi Nah kita bisa diem disini Tapi kalo Udah terlalu deket Dia bisa tau kita Jadi kita harus hati-hati banget Hati-hati banget Oke Dia gak liat kita Anjingnya pun Gak kesini sih harusnya Duh anjingnya disitu lagi nongkrong bawahnya Oke kita ikutin yang ceweknya ya Wait 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 Harusnya ceweknya keluar lagi sih Ini kita bisa nge-craft Ini lagi Jadi kita bisa Tembak si anjingnya Pantatnya kita tembak Oke Aduh liat cu Aduh liat cu Oke kita lari aja Lari-lari-lari Lari-lari-lari Kita cari tempat yang Paling jauh dari mereka Tapi kalo gue jujur aja Lebih serem kalo Lawan infected deh Kalo lawan orang tuh Cenderung lebih tenang gitu Dari awal Dari awal Makanya gue gak main dari awal Karena Serius dari awal Udah akan bikin kalian Bikin kalian Ini banget Apa namanya Bakal kehook dari awal Jadi makanya gue gak main dari awal Itu juga alasan gue Tidak bermain game ini dari awal Karena di awal Ada Cukup banyak hal yang menurut gue Cukup penting Gue gak tau ya udah boleh ngomongin itu Tapi menarik sih Menarik Semua karakter deh Gue bisa bilang hampir Semua karakter yang ada di game ini Menurut gue adalah Karakter yang menarik sih Menurut gue Jadi Semua karakter baru yang ditawarin Semua cara Naughty Dog Dalam Melakukan Pendekatan karakter Menurut gue Semua ini adalah hal yang Sangat-sangat-sangat Sangat menarik Kalian gak akan Gini Salah satu yang menyebalkan Dari game ini adalah Adanya Momen-momen Dimana lu akan ngerasa Kok draggingnya ceritanya ya Tapi dipikir-pikir Kalau itu gak ada juga Kalian akan ngerasa Game ini akan terlalu pendek Karena Sedragging-dragging Masih bisa dinikmatin Gitu cuman Buat orang yang cukup Aware Dengan sebuah Gameplay yang dragging Story driven Yang ini Kebaca nih Kayaknya dragging Nah itu kalian akan Aware gitu Tapi kalau buat kalian yang Memang sangat haus Akan gameplay Kayaknya gak akan aware sih Kayaknya akan ngerasa Pan-pan aja gitu Jadi tergantung juga Gimana cara kalian nikmatin Ini masih ada satu Itu dia Cukup pintar Dan jauh lebih pintar Daripada yang pertama Menurut gue Gak kena kan gitu Maksud gue Abis ya Kayak gitu Kadang-kadang Luput gitu Tapi sekarang kena Oke Kayaknya semua udah deh Serah gak sih Senjata baru banyak Bukan sekedar ada Tapi banyak Menurut gue Cukup banyak lah Untuk sebuah game Lasovas ya Gitu Dan setiap encounter Akan diakhiri Dengan si Ellie-nya ini Akan bilang Bahwa I think that's all Kayak gitu-gitu loh Itu Kayaknya di setiap game Rata-rata akan memakai Gameplay mekanik Seperti itu Dimana itu akan Membuat kita cukup Merasa aman Untuk Pondering gitu ya Ke beberapa tempat Dan Kita udah cukup yakin Kalau udah gak ada Musuh lagi Dan biasanya diiringi Dengan berhentinya Musik menegangkan Yang seperti Eh-eh itu tadi ya Bagus Maksudnya seperti Eh-eh itu bikin gue Deg-degan aja gitu Maksudnya Musiknya tuh Kesel gitu loh Kenapa ya Dan kalau kalian Ini gue main di moderate Kalau kalian main di difficulty Yang lebih susah lagi Kalian akan lebih susah lagi Menemukan resources Dan itu menurut gue Adalah hal yang Lebih menantang lagi Jadi bisa menantang kalian Untuk Mainin lagi game-nya gitu Ngulangin lagi Kalau udah ngerasa Lebih jago kan gitu Tadi kesini udah Belum ya Belum ya Iya gue baru Ngelarin battlefront 2 Campaign-nya Jadi Apa Key mapping Jari gue Masih kesana gitu Maaf ya Namanya juga Nusia gimana dong Siapa Iya harusnya gue assassinit Oke gue akan Abis ini liatin Bagaimana Dia bisa Jadi Assassin juga disini Sebenernya Tadi gue Nunjukin Beberapa Combat-nya Dimana lo bisa Asik juga Untuk tembak-tembakan Sebenernya Kontrolnya menurut gue Tergantung ya Kalau lo udah cukup familiar Dengan game-game Action Sebenernya gak terlalu sulit sih Tapi gak terlalu mudah Mudah banget Juga enggak Jadi memang Apa ya Kecuali kalian mungkin Harus main di Mode yang paling mudah Untuk mode yang Moderate ini Menurut gue cukup fair sih Cukup Membuat kalian Apa ya Harus bener-bener familiar Sama controlnya Untuk bisa Dapetin feel yang enak Gitu Kalau enggak ya Kayak gue tadi Kelangki-kelangki dikit kan Jadinya Karena gue lupa Pencetannya gitu Ini rada patah Cuma di live Ini di tempat gue lagi hujan Jadi dari awal Tadi makanya gue Sempat mikir Mau gak jadi Hampir gak jadi Gara-gara Setiap hujan tuh Internet gue Pasti rada ngaco Tapi karena Daripada kemaleman Dan besok gue mau Live EA juga Melendi Jadi Gue rasa Gue gas aja sekarang Lagian kalian Paling gak bisa lihat Setelah di upload Harusnya sih gak kayak gini lagi Kira-kira berapa jam bang Kalau lu cukup Enggak Apa ya Enggak berlama-lama Sebetulnya dalam jangka waktu 25 sampai 30 jam Kelar Tapi kalau kayak gue Yang cukup muter-muter Sana sini Bahkan lu bisa spend 40 jam sih Tapi lebay sih Kalau gue sih pas Kelar pertama sih Gak nyampe segitu sih Gue sekitar 30 lah Hampir 30 jam lah 26 di awal Terus gue Sempat Mainin lagi Sampai 30 jam lah Totalnya Tapi di awal Kalau gak salah Gue sekitar 26 apa Lebih 28 Gue lupa lah Sekitar itu deh Moderate Moderate itu Medium lah ya Medium Kalau ada medium rare Medium rare gue Setikit Oke jadi ini udah mulai Kita nemuin puzzle Di sini Dimana ini adalah puzzle Yang harusnya lu Cukup familiar Dengan puzzle-nya D'lasovas Kalau kalian udah pernah main Yang pertama Dimana lu harus bisa Memanfaatkan Apa yang ada Secara environment Gue disini dalam Posisi yang cukup lupa Ini harus ngapain nih Jadi agak kesel ya Ntar dulu Sorry kalau agak patah-patah Sekali lagi Karena memang Kondisi internet gue Bukan kondisi yang terbaik Sekarang Live EA jam berapa? Live EA Jam berapa? Jam 6 pagi Kalau gak salah Nanti gue confirm sama Lendy deh Live-nya jam berapa Tapi seinget gue Jam 6 pagi Gue nyatakan main SW Batelepon gue Yang ini jadi Pake kompik Iya Aim-nya jadi gitu ya gue Jelek banget ya Ntar dulu ini gue lupa Ini kemana Kenapa gue bisa lupa Ini kan baru kemarin ya Kampret Kampret Oh iya ini Harusnya ada 5 ya Harusnya ada 5 Yang paling mudah Di atas mudah sedikit Moderate Ya ada 5 atau ada 4 Gue lupa 4 atau 5 lah Gak terlalu sih Menurut gue Tapi tergantung ya Level-nya kalian Juga kayak gimana Cuman gak ada yang terlalu lebay sih Walaupun Seperti yang kalian lihat di Oh iya Iy bangsat He Astagfirullahaladzim Aldo tuh kenapa ya Suka men-trigger gitu Kenapa sih Kan gue dikeplak Suka sama bini gue Aduh ngomong kasar Jadi kayak gitu Lagi ngomongin apa Jadi lupa Nah ini sayang banget ya Menurut gue Karena gue suka banget Dengan helm sepeda ini Tapi gak bisa dipakai Kalau bisa dipakai Berarti nanti kayak Death Rising Jadi bisa Pakai-pakai ginian ya Aduh Sayang sekali Tidak bisa dipakai Nah ini cukup tenang ya Kalau kita udah masuk Mas ke ruangan gini Tapi ya Seperti yang gue bilang Di review juga ya Kalau kalian udah nemuin Banyak supply gitu Kayak gini-gini nih Ini bukan terlalu menjadi Pertanda yang baik-baik amat Kayaknya kalian emang dipersiapkan Untuk Menyambut sebuah encounter Yang Nah ini kita dapet Craftingan baru ya Tuh Pakai Apa namanya itu Perangkap tikus ya Gitu Tuh Kalau bisa lihat Bisa di rotate juga Terus bisa kalian zoom juga Tuh Jadi emang bener-bener Rakitan ya Ini bener-bener Bukan beli di toko nih Bener-bener dirakit gitu Siapa itu Siapa itu Oh iya Halo halo Semuanya yang baru dateng Halo 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 Nih ya Gue mau ini juga belum Belum cukup duitnya Jadi gak perlu ya Bukan duitnya sih Si itunya ya Si materialnya belum cukup Jadi gak bisa Tuh ini ada Kayak toko sepeda nih Kayaknya ya Gue rasa Sepeda Dan Di saat lagi banyak live kayak gini tuh Rasanya pengen podcast Bareng sama TLM Bareng sama Repsul Gitu Bakal seru banget sih kayaknya Cuman Terkendala juga lagi Masih Begini jadi gak bisa ya Padahal gue sih pengen banget gitu Kalau bisa mah Oke Ini Nyampe mana sih Tadi gue lupa bu Tuh Wah gue sih suka banget Sama ambiencenya Horror abis Ngapain sih gue begini Gak penting ya Tuh Lo bisa masuk ke Toko-toko Terus ini yang Begini-begini Biasanya dalemnya ada isinya Cuman ini posong sih Oh gak Emang suka begitu disini Internetnya Emang suka Apa namanya Tiba-tiba Ngedrop gitu-gitulah Apalagi kalau hujan kayak gini Udah rese deh Uh Gila Suara kacanya tuh gue suka banget gitu Kenapa ya Kayak Si speaker gue Yang bassnya tuh Sampai ngeluarin Tuh Geter gitu loh Jadi asik Itu Gimana ya Saya juga Bingung Tapi ya memang Mungkin gue cukup setuju Dengan apa yang Aldo bilang di reviewnya Kalau dia gak dibikin kayak gitu Eh Aldo bilang di reviewnya Bukan ya gue lupa Ups Sirup Si Iya kalau gak salah ya Gue lupa juga sih Lupa gue Ya maaf lah udah tua kan Suka lupa lupa Ah Anjir lah Kenapa Yang ini sih Nah ini yang gue paling benci sih Sungguh ini gue benci banget Sungguh guys Jadi Tuh Ya Allah Gusti no Agung Ya Allah Mati ya Udah dulu aja gitu ya Gameplaynya ya Udah berapa lama sih gue Jadi ya kayak abis gue tunjukin ini Hah Jadi Gue akan tunjukin Beberapa Clicker sih Anjir suaranya aja udah siam Ya Allah Ini ada Kalau gak salah ada shambler disini Ya Allah Males banget gue Ini gue siapin dulu aja ini ya Molotov ya Tuh Kan Itu shambler udah singet gue dah Bener cu Iya mas Bentar mas Ini saya mau siap lempar mas Aduh Ini lampu kenapnya lagi Ntar dulu Ntar dulu Shamblernya ada dua Serius Ada dua disini Nah kan Waduh Ya Allah Ntar dulu Ntar dulu ya Ntar dulu Ntar dulu ya Ntar dulu ya Ntar dulu Aduh ini gue Sumpah demi lu gue takut Gak bohong gue Ntar dulu Ntar dulu ya Ih Ih Suaranya itu loh cuy Oke Oke Ih Meledak gak tuh Oke kan Wajir 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 Gila Tuh liat tuh Ini kayak ada bekas muncaratan-muncaratan darahnya Anjir Anjir gue gak suka game horror sebenernya Jadi gue selama review gue ditemarin sama bini gue cuy Serius Jadi Makanya punya lah istri ya Jadi bisa agak sambil peluk-peluk gitu kan Kalau kaget Tuh liat Ini jamurnya udah Wah anjir Wah anjir Wah anjir Kalah nih Masrum buat nge-fly kalah nih Minum ini nge-flynya sampe ke langit ketujuh boy Hehehe Hehehe Aduh Aduh Gila sih Gila ya Gila ya Sound designnya Bikin lu Merasa semakin terpuruk gitu Ngelawan Nih liat di Di Idi Idi Tripopobia gue ngeliatnya Tau gak lo Kayak bintik-bintik yang menjijikan gitu loh Tidak akan kulihat Ntar dulu Gue bikin apa ya Tadi yang gue lemperin ya Sama gue mau bikin ini Hah? Apa? Sampai bisa kayak asasin Jangan lah Takut gue Hehehe Dilife-in gini kan ketahuan takutnya gue gitu Adik gue Ini bikin jamur crispy kayaknya yang crispy Hmm Jamur crispy bener Iya bener Biasanya jualannya bareng sama kentang Arab Hehehe Enak tuh Jadi lapor gue bun Ini kemana ya? Ntar dulu Hehehe Ah lu jangan jamur crispy dulu Ini gue bingung jalan nih Lupa Kenapa? Enak ini Eh ngedenger ya Eh ini kesini ya jalan ya beneran Emang kenapa? Suaranya Gede banget Oh gede banget Iya emang gede banget Kenenging ya Hehehe Jadi lu niatnya kan untuk Menikmati sauna yang begitu keren gitu Tapi pas lu main jadi takut sendiri gitu Maksud gue Sumpah gue emang gak bohong Enggak mau enaknya kan malu dong Malu 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 Saya masih ada sedikit malu lah untuk masalah itu Harga diri kita langsung turun Iya harga diri saya kan terlalu turun nanti gitu Aduh Saya takut jujur aja Eh gak mau bohong gue mah Emang gue takut jujur Eh apa adanya Eh gue juga gak pake facecam facecam Karena iya memang takut gitu Jadi Gimana ya Ini gue nyelesaiknya gila Beneran darah coy Tapi gue fun banget dengan game ini Sumpah Karena gue suka sebenernya sama horror Cuman takut gimana dong Dilematis hidup gue tuh Untuk masalah itu Nah lu bisa liat disini juga Yang mungkin sering lu liat di trailer juga ya Tuh liat Wih ini sih gue suka banget sih Dengan setup-setup yang Bener-bener akan membawa lu Ke sebuah Bayangan Kalo oh Dulu tuh sempet Seperti ini ya gitu Disini tuh ada anak-anak Kecil main Yang mungkin Ellie tuh gak ngalamin gitu Masa-masa ini Nah ini nih Kalian akan dapet skill baru Kalo lu dapetin training manuals Kayak gini nih Gitu Bisa di read Outdoor sportsman gitu ya Jadi dapet 15 hunting rival scopes review Dan apa segala macem tuh Jadi kalian bisa dapet skill baru Kalo kalian baca review guys Jadi harus Seneng-seneng Ngisi darahnya lu bisa ngambil snack gitu ya Semacam snack Sama ada beberapa Hal Apa Beberapa hal yang bisa Nambahin health bar Dan lu bisa Pake ini Matkit Gitu Begitu Eh gue belum bikin ini Bikinin dulu lah ya Buat kita ala-ala Assassin-asasino gitu Aduh ini Bandung kok dingin banget ya Ya Allah Ya Allah dingin Iya menadak dingin ya Allah Aduh Itu pintu harusnya gak usah dibuka Ada bener-bener rasa bun Aduh Mana hujan lagi di luar Ya Allah Oke Gue keluar dulu disini Bener gak sih gue keluar lagi dari sini Ya Allah itu ada Ada runner sih Oke kita akan Mindik-mindik aja ya Karena Betul Setuju sih dengan itu Karena Kayak buat adik gue yang agak Apa ya Bahasa Jijian gitu ya Gelehan Kalau bahasa Sundanya Jadi ngeliatnya jadi Ya geleh gitu Tapi buat orang-orang yang Emang bisa menikmati detailnya Memang detail Eh 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 Gak mau 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 Skill Assassin Assassin lah anjir Takut gitu masalahnya Oke Nah ini lu bisa stealth ya Dengan cara grab Langsung lu Cetun Gak Gak Menjadi Assassin kan gue Gak mau Udah Cukup Udahan Anjir takut gue Ntar dulu bun Itu ada satu lagi dalam Kalau cuman runner-runner Gini doang Emang tidak worth it Peluru kita ya Jadi gak usah lah Kita pake peluru kita ya Dia tidak worth it Untuk memakan peluru-peluru kita guys Lebih baik kita stealth aja gitu Kita ambil dulu Ya Allah ada runner Masa baca dulu Bu Aduh itu suara runner sih Kenapa begitu Ya uli eh Nanti li Gue baca li Eh ntar dulu Ada runner nih Kemana dia Kemana dia Bun Hah Hah Kemana Ih Aduh suara Em Gitu Tuh Oh ini Oh ini Tidih 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 Anjir gue takut Tidih 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 Ini bisa sedap Ngeri 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 Sedap Tidih 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 Kok dia ke bawah ke bawah? Kok dia? Api deh Ih bangke Itu center sendiri Ya Allah Kaget 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 anjir Kenapa dia bisa ngerangkak? Kan horror sekali ya Kenapa ada Mekanik baru Gue rasa Harusnya runner gak bisa ngerangkak Kenapa ngerangkak? Anjir Makanya kaget gue Anjir sumpah kaget Aduh ya Allah Aduh Aduh sumpah kaget Pala gue sampe panas tau Anjir gila Jangan ketawa kamu Terus kemana ini Ntar gue lupa Hehehe Hehehe Gak percaya Aduh nikmat do Halal Dingin Eh dingin Ya dingin Terus jadi anget Jadi asik gitu Enak loh Gitu Tidak ada yang Halangi do Enjoy sekali Nih Nih Jalan paling lambat Kayak yang pertama Maksudnya Eh itu ada lagi ya? Eh bukan ya Sungguh kaget gue Eh ini gak bisa keluar lagi Gitu kemana ini Kok gue lupa sih? Mampus aja Kenapa di dalemnya ada begituan Banyak Gak mau Gak mau Ampun Gak mau Gak mau Gak mau ya Allah Tidak mau Tidak mau ya Tuhan Ampun 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 Hancurin Hancurin kaca aja Ya Allah Gak mau Ini kenapa banyak Ada lagi Ada lagi Ini banyak banget Anjir lah Banyak banget Gimana ini caranya Kamu jangan ketawa lah Anjir kaget banget gue Salah lempar Salah lempar Gak mau Ampun Ampun Apa itu? Apa itu? Ada apa itu? Hah? Ada sembler Ada sembler juga Ya Allah Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Deterjen Eh deterjen Apa itu? Tembak 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 Ampun Semua aja Bunuh gue udah Biar mati aja Gak apa-apa Gak apa-apa udah Gimana lagi kan? Gak mungkin Gak mungkin Selamat Ampun Ya Allah Capek ya Allah Aduh Ya Allah Ah kaget cuy Ah Abis nafas gue Udah ya Takut gue Aduh ya Allah Aduh ya Allah Kenapa banyak banget lagi Itu gue kenapa harus buka Yang tadi harusnya gak usah gue buka ya Iya salah cuy Ntar kita lupakan Aduh ya Allah Maaf maaf pak guys Maaf Iya kan jadi gini Kan tadi dikejar-kejar sama infected Gue sudah sampai tahap yang agak tidak peduli dengan lootingan-lootingan itu gitu loh maksud gue Betul itu gue setuju ya Salah satu caranya adalah Libatkan pasangan lo ya Dia kesini Pada kesini ya Pada kesini ya Hah Pada kesini ya Hah Wuh 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 Tidak Tolong ya Gue Channel lucu cukup milik Repsul ya Gak usah channel gue jadi channel lucu Eh gak perlu Tidak ada kebetulan untuk channel anak gue jadi lucu Aduh Kumpulin dulu Biasanya lo makut nahan game Kalo dijadiin konten Sampai live Gak peduli sih gue Agak tidak terlalu peduli ya Gue Teriakan lo lakuin ke luar Maaf ya Gak bisa kontrol tadi Gila datangnya banyak banget coy Kayak dari mana-mana ada gitu Terus lo digrepe-grepe gitu Dan gue tuh bisa merasakan gerepean itu gitu seakan-akan Gimana ya Maksud gue gak nyaman gitu loh Jadi segila itu dia bisa membawa lo Masuk ke dalam sebuah gameplay ya Itu sebenernya gue tadi mempresentasikan aja Ya Biar lo bisa bayangin Oh semenyeram kan itu ya Iya gitu Itu aja sih sebenernya Gak ada yang lain Itu aja sebenernya Enggak sih kalo perusak stick sih enggak Dijualnya enggak Kalo perusak stick mah enggak lah Ntar dulu itu suara dimana sih Oh ini ya Ini ya ada di sini ya Oh itu assemblernya itu ya Ntar dulu ntar dulu ntar dulu Kalo gue pecahin kacanya Zong kan Doi dateng kan Berarti kita sikat dulu dia kan Ini bisa lakukan Ih suaranya itu loh Gak suka deh aku Gak suka Udah 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 mati Gak mati Gak mati Udah gak ada lagi Udah cuman gitu dong Apa sih biasa Suka lebay nih Udah cuman gitu aja ATM dimana duit tuh udah tidak terlalu berguna gitu Bukan tidak terlalu Malah gak berguna gitu disini Platinum gue banyak lah Gak ada yang bohong Gak banyak sih platinum gue Gak sebanyak bangals lah Ini yang pasti Bisa-bisa pesang jebakan Cuman ya Ya gak kepikiran aja sih Tadi ya Gara-gara paniknya Itulah Kan gue udah sebutin ya Di review gue Ah anjing lu do Gak percaya gue Terlalu bohong ya Masa muka flat Emang dia siapa Arewiguna Mukanya flat Wendo Ih aduh apa sih do Kayak gitu-gitu tuh Maksudnya nge-troll siapa sih do Gak baik do Kayak gitu-gitu do Gak bagus ah Kayak gitu do Gak boleh do Yang kayak gitu Bener loh Banyak loh Orang yang bener-bener Gak bisa loh Maksud gue Lu tuh jangan Mempermainkan Mereka tuh Tersinggung gitu loh Koleh gitu Ini apa sih dengung-dengung Gak jelas Shambler ya Monster yang baru ada disini Hah Gue mau buka pintu jadi parno Gitu loh maksud gue Ya Allah Nggak Harusnya disini udah gak ada dong Ya Eagle Vision dulu ya Eagle Vision dulu Eagle Vision dulu Nggak ada lah Nggak ada Nggak ada lah Aman lah Udah Eh Tuh kan internet gue nih Maaf ya Jadi pasti nge-blur parah nih sekarang Kondisinya Gue mau mainin Witcher juga Witcher lagi Nah ini panah nih ya Ini bentar lagi kita akan dapetin panah Jadi kita ambil dulu busurnya Iya kan Ibaratnya kalian kalo main Apa mau main Last of Us Beli dulu aja gamenya Oke Kalo belum punya PS4 gitu kan Siapa tau abis beli game Apa beli gamenya Kalo beli Lah kok playing V Team sih Kan lu yang ngomong Anjir Gimana sih do Ini sekarang gue tanya baik-baik Amal lu do Lu lagi berak gak gitu aja Lu lagi berak gak Kalo gak lagi berak Gue telfon discord nih Jangan pecahin kacanya Tapi gue matiin PSnya Ya Allah Dok Lagi berak gak Kalo gak discord nih Tapi lu jangan aneh-aneh Gak bisa buka pintu Kalo di belakang Gak deh Kalo gak salah gak bisa Sudah segitu takaran Buka pintunya Nah Gak lagi berak nih Hah sama orang Medan Maksudnya Apa sih Kita telfon dulu Aldo ya Oh iya Bukan busur Anak panah Maaf ya Maaf Karena Sebuah kepanikan ya Jadi Mengatas Nama akan panik Gue jadi bego Jadi Do angkat do Do Yes Aldo Eh apa itu Apa itu Kok ada gemuruh-gemuruh Ntar dulu Bukan sampler Itu runner Ntar gue ngumpet dulu ya Iyih Aduh Aduh Mana sih Enggak Enggak Bangsat kaget gue Apa ya Dodo kenceng banget Suaranya Masa sih Iya Biasa aja Yang bener Kenceng banget Kenceng banget Giroan Apaannya yang kenceng Gak usah nanya Apanya yang kenceng Apanya yang kenceng Suara Halo Seorang gue Iya Ketauan cu Gimana Mas Dito Dela sofas dua Bagus Mas Aldo Bagus ya Bagus Tapi kata Sony jelek Dia udah diomelin Nama Ian Gak Kata Sony jelek Disuruh main Disuruh main Nama si Ian Lah emang gak main Si Sony Dia kan ngeliatin gue main doang Masa ngeliatin lu main Lu di kantor Betul Dia soalnya kan gak main yang pertama Ya Allah Sony gak main Last of Us pertama Ini bukan game kelas dia Kelas apa nih Oh iya sih Dia game-game PC Gitu ya Iya Dia tidak suka horror Gak suka apa takut Takut Eh Badan gede Muka serem Sama Lu juga Badan gede Muka serem Lu teriak-teriak Sama lu Santai dong Lu mah gak ada takut-takutnya Men game-game ginian Gak mungkin Gak mungkin Serejus Demi Demi Gak 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 kalau lu gak ada takut-takutnya Menurut gue Berarti Nautidog gagal dong Mendelivery itu Tapi gue sih bener-bener gak takut ya Aneh dong dong Kalau lu gak takut menurut gue Iya Gue emang Emang jawara game horror Gak suka Gue kalau cuman self-proclaim Kayak gitu Iya Kita mau ngadu apa Kalau gue kan udah jujur penakut dong Gak perlu diadu dong Kalau gitu Lu aja yang pembuktian diri Gak perlu ngadu Yaudah Sekarang kita main jago-jagoan Delas Ovas aja Mau gimana ya Jago-jagoan Delas Ovas Kalo jago-jagoan Delas Ovas Gak ada hubungannya sama horror Yaudah Sekarang makanya Kalau horror gak bisa diadu Kita jago-jagoan Delas Ovas Gue aja Gimana Main time attack kita Ya mau gak Kemarin sih gue udah bikin Sama anak-anak Cuman kan karena gue yang main Gue jadi paling jago kan Iya juga sih Bener Agak cukup Lu tau encounter Encounter yang pertama kali Kita naik boat Lalu ketemu Sarah Fives Tau-tau Yang di gedung Yang mereka lagi encounter WLF gitu Tau-tau Yang mereka ambil berantem juga kan Gue nyelesain Itu di Survivor kan Difficulty paling susah sekarang nih Itu Cuman pake Satu peluru Sama Satu panah Dalam waktu Tiga menit Oh lu pasti Lu bunuhin gak Enggak kan Berarti Gue bunuhin Cleaning dong Memang tugasnya untuk cleaning Dengan waktu secepat mungkin Dengan metode Cuman boleh pake Satu panah Sama Satu Maksudnya Satu panah Dan satu peluru Itu aturannya Apa gimana Aturannya dong Cuman lu Kalo mau pake panah Bukan time attack Maksud gue Kalo time attack Kan waktunya Bukan harus pake Satu panah Atau enggak Iya maksud gue Persyaratannya gitu Tapi harus bunuh semuanya Bunuh semuanya Dalam jangka waktu Tercepat Tapi cuma boleh pake Satu panah Atau satu peluru Berarti sisanya harus Setel Kalo enggak Ngegebukin Nile Oh iya Bisa sih Tiga menit gue Tuh gila sih Lu ngulang berapa kali Gue tanya Gue gak pake Ngulang-ngulang Paling depan nih Kalo udah Somong begini Seneneng sih gue Gue kan Rencananya Mau bikin time killer Beberapa kali Tapi lo kapan Mau ke Jakarta Buat lawan gue Boss 5 Ke Jakarta Pengen sih gue Emang kapan Udah boleh ke Jakarta Do Kalo ales Sekarang juga Nggak bisa dong Bisa Temen gue aja Baru dateng Dari Magelang Ya kan Magelang Lebih jauh Tadi kok ada suara Cia sih Lu lagi dimana Ada Cia Halo Cia Halo Cia Kata Dito Mau mandi Agak kurang relevan Jawabannya Halo tapi mau mandi Kan halo ya Harusnya dibalasnya Halo juga Kenapa Mau mandi Kenapa informasi Yang gue dapet ya Bener-bener Tapi mandi jam segini Urusannya apa nih Mohon maaf nih Kalo gue abis pulang Dari kantor Kan dia abis ikut gue Dari kantor Gerah ya Gerah Gitu Ayo Dut gimana Kita 500 ribu Mau gak taruhan One by one kita 500 ribu Mening buat makan 500 ribu Emang Sok nih Iya gue juga butuh 500 ribunya Buat makan Makanya kan gue yakin Ini mana sih Lu suka begitu sih Ini mana sih Oh gak abisnya Ayo dong Time killer dong Amu gue dong Kaget gue Ya ampun Dih Kata banget Dih Kaget pak Itu suara bini gue Bukan gue Kenapa lo harus Teriak dong Bini gue suaranya Ada di pinggir gue Gue ikut kaget Nah ini nih Selang nih Gitu Aduh ya Allah Aduh ya Allah Pening pala gue Ya Allah Udah main berkali-kali aja Masih kayak gitu Aduh gila gue kagetan Gue orangnya gimana dong Iya nih gue harus nantang lo Time killer nih Gak bisa nih Aduh gila lo Time killernya harus last off fast Iya dong Kan temanya lagi last off fast Gue lagi pengen bikin 3 seri time killer Yang satu udah di syuting Yang satu sudah Yang gue dapet 3 menit itu Nah sekarang yang kedua Gue pengen Ini apa Kan kita sebenernya ada Ada boss fight ya kan Nah itu Tuh ada Rizky di komen tuh Mana Rizky Itu Dito belum main time killer katanya Kita liat Oh ini Rizky punya cerita Iya Rizky punya cerita Iya dong Time killer dong Rizky punya cerita Bahas-bahas Jav Masado Iya gue tau emang Cabul banget Gila Gila Rizky Mencerminkan kelakuannya dia Di Jepang dulu Iya Ya Allah Gak nyangka gue Tampangnya sih agak baik-baik Rizky Cuman Iya ternyata Nyabulin Agak kaget sih Gila Rizky Rizky Bang Aldo pro banget tuh Kata di komen Oh ya parah Emang Cuman kan dia baru ngaku-ngaku Gak sih Jadi Yaudah makanya Ayo dong Nanti Pokoknya kita gak pake duit Pokoknya kalo kalah Minum racikan gue Rizky sih udah minum dia Madaan ini Racikan lu kan gak lebih baik Daripada Eh Geminum dia Ayo dong Iya ayo Ayo apa Ayo apa ayo Ayo lo gak Ayo ayo Kapan Tapi harus dalam waktu dekat kan Iya dong Kalo gak basi Iya betul Ayo mau kapan Lu rencanainnya kapan Iya gue mah nungguin lu lah Lu bosnya Ih Ape kenapa gue jadi bos Sisi Lu kan yang paling sibuk Sibuk pak Recovery dari covid pak Kenapa lu kemarin Ini kena penyakit Bu Ya usaha gue dong yang kena Emang iya Iya dong Enggak Kemarin lu bilang Enggak Om set gue masih tetap miliaran Oh gila Amin Ya Allah Amin Kamennya lu mau give way PS5 PS5 aja gue Aduh ya Allah Ini Malesin Nih Nih Oh ini yang di trailer Semuanya yang gue mainin Aduh Aduh Kau melihatnya? Tidak Tapi orang-orang yang di sini Duk Reviewer dibayar Duk Reviewer dibayar Enak ya? Ya biarin lah ya Yang mungkin yang ngomong orang goblok Kan rame banget di Facebook Duk Iya dibayar kita pake AdSense Iya Yang gak seberapa itu kan? Iya Kalo Kalo misalnya lagi Kalo gak mau dibayar Siapa juga orang mau kerja? Iya betul sih Setuju Tapi artinya Ini mas Oh lol Iya gak artinya Dibayar untuk bilang bagus Ya Gimana ya Ditya menanggapinya ya? Kalo misalnya lagi Kalo gak mau dibayar Eh kok Ada suara lu keluar lagi Double Iya Gue lagi nonton lu di iPad Dimatiin dong suaranya Gimana sih? Iya abis dikecilin Sabar dong kan baru bisa tell Bang itu Aldo TLM Bukan Ini TNM TNM Apa? TNM TNM Tukan Gue sih gak mau ngomong apa-apa ya Masalah itu Dito Tapi kamu kasih skor berapa Dito Delas hopas Dito Kenapa? Kasih skor berapa Delas hopas Dito Harus kasih skor dong Gapapa nanya aja Gapapa nanya aja Gapapa ya gue kasih Ehm 8,5 deh 8,5? 8,5? Kenapa 1,5 ya? Gatau gue ngerasa dari ini Menurut gue agak parah Buat gue ya Separah parahnya Sampai ngeluarin 1,5? Ya banyak sih yang lainnya juga Apa lain-lainnya? Ehm Story Kenapa story-nya? Gatau ya Ya gue gak Tidak terlalu puas aja dengan story-nya sebetulnya Really? Really Ehm Maksudnya gini Ehm Bukan branding gak bagus Itu Juga Kan 1,5 juga Ehm Banyak Maksud gue Yang terkandung dalam 1,5 itu Ya story-nya banyak Ehm Salah satunya Aduh Ih parah Dito Ya kan sambil ngobrol dong Sampai Masa bisa 8,5 sih? Hah? Ya emang kenapa? Masa 8,5 sih? Ya ampun matikan gitu Jadi 8,5 emang kenapa? Menurut lo Iya sih Gue sih Buat gue 10 soalnya Ya apa-apa Yaudah gue punya pertanyaan buat lo Boleh Gimana tanggapan lo terhadap Toko game yang punya media review? Wah kan Lo Lupa